Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel klik lagi ya maaf di channel aku Rina Aryani, terima kasih ya mam yang sudah mengklik video aku, tonton videonya sampai habis ya mams dan setelah ditonton jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya biar maaf dan teman-teman tau video terbaru dari aku nah mams di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam, kali ini aku mau belanja stok frozen food aku ya mam ini kebetulan stok frozen food di rumah udah pada habis dan ini juga mau sekalian beli buah nanti ini kebetulan Sabtu siang ya mam, ini di weekend posisinya dan ini kebetulan aku udah sampe ya mam di tempat frozen nya nah mam ini aku gak belanja banyak ya mam, hanya belanja stok nugget, sosis, baso gitu aja ya mam sama stok kentang buat cemilan si queen sama pas suami di rumah ya mam oh iya bagaimana nih kabar mams dan teman-teman di rumah semoga dalam keadaan sehat walafiat ya mam dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat mams dan teman-teman yang selalu mensupport aku selalu menonton video aku, selalu like video aku dan selalu komen di video aku semoga kebaikan mams dan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba amin nah mam ini back to video ya, ini aku beli di tempat frozen food langganan aku ya mam karena menurut aku tuh disini tempatnya besar dan lengkap banget jadi aku suka kesini ya sama bocil dan sama pas suami udah gitu disini juga harganya murah-murah ya mam jadi bener-bener recommended ya buat para kita emak-emak buat belanja stok frozen food ya mam dan ini aku lagi ngubek-ngubek mini pau ya mam karena si bocil minta mini pau yang rasa coklat ternyata setelah udah aku ubek-ubek coklatnya habis ya mam tinggal yang rasa ayam nah mam ini kebetulan udah di jalan pulang ya mam ini posisinya ada di jalan keramat jati ya mam ini udah di jalan pulang nah kita mau sekalian beli buah ya mam sekalian nyari buah untuk stok di rumah ini aku juga tadi beli frozen foodnya itu di daerah keramat jati ya mam jadi ini sekalian pulang ke arah rumah jadi ini di sepanjang jalan itu memang banyak tukang buah ya mam karena deket sama pasar induk ya jadi banyak banget tukang buah jadi tuh puas banget mau milih buah ya mam dan murah-murah banget ya mam buat disini dan pilihannya tuh lengkap banget jadi tuh suka aja gitu aku sama pak suami dan si bocil suka jalan-jalan sore kalo mau cari buah kesini udah lengkap dan harganya juga murah ya mam pastinya nah mam ini sepanjang perjalanan itu juga banyak banget ya mam kiosk-kiosk buah gitu itu lengkap banget mau dari buah apa aja itu ada dan harganya itu udah pasti lebih murah ya mam daripada tukang buah-buah eceran yang di jalan ya mam nah mam ini pas suami lanjut beli mangga ya mam ini beli mangga harum manis kebetulan ini montok-montok banget ya mam manggahnya enak banget apalagi kalo udah masuk kulkas dan dimakan dingin-dingin itu enak banget apalagi dibuat jus ya mam ini harganya variatif ya mam ini harganya ada yang 15.000 kg ada yang Rp20.000 ada yang Rp25.000 dan ini aku beli yang 3 kg itu Rp25.000 ya mam nah mam ini aku udah sampai alhamdulillah banget ini udah di dapur ya mam dan udah mandi juga aku mau rapi-rapi belanjaan aku tadi ya mam ini belanjaan frozen food aku aku mau bongkar-bongkar dulu dan aku mau food prep ya mam dan ini tadi aku nggak bisa shoot banyak-banyak tadi kebetulan karena si bocil tidur ya mam di motor jadi aku nggak bisa nge-shot banyak-banyak karena ribet sambil ngegendong dia ya dan ini kebetulan si bocilnya di kamar sama papinya emaknya mau unboxing dulu belanjaan tadi ya mam ini aku mau sekalian di food prep ya mam belanjaan aku belanjaan buah dan belanjaan frozen food tadi nah lanjut ini aku unboxing belanjaan frozen food aku tadi ini aku beli sosis ya mam ini itu isinya tadi 11 kalau nggak salah ini mereknya wadidaw ini tuh harganya Rp25.000 ya aku belum pernah coba sih tadi makanya mau coba dan ini aku juga beli bakso ya mam ini aku beli bakso itu mereknya warisan itu harganya Rp20.000 ini aku juga beli nugget ya itu mereknya oke itu aku beli yang 500 gram ya terus aku juga beli kentang ini merek Barts yang satu kilo aku beli ini harganya Rp25.000 ini lumayan ya ini buat cemilan kentang itu dan aku ini juga tadi beli mayonnaise ya mam ini mereknya ini Mike Lewis karena kebetulan stok mayonnaise di rumah tuh juga udah kosong oke mom ini aku lanjut aja ya ini aku mau food prep stok frozen foodnya ini aku satu-satu dulu ya aku masukin ke dalam wadah food container ini aku mau masukin basonya dulu ya terlebih dahulu ini kebetulan stok di kulkas nah basonya masih tinggal segini ya ini tinggal segini basonya jadi aku mau gabungin aja si baso yang sebelumnya sama baso ini dan ini tuh saiznya agak gede-gede ya yang mereknya si warisan ini dan ini sebelumnya itu aku lupa mereknya apa makanya ini aku mau masukin dulu ke food container ya mam dan ini kayaknya bakal jadi dua food container jadi aku mau dijadiin dua ya mam tempatnya dan ini yang baru mau aku sendiriin dan ini yang lama sama yang baru itu mau aku campur ya karena ini satu food container aja nggak cukup ya mam nah mam ini untuk sisa basonya ini aku bakal gabung sama sisa stok baso yang lama ya mam nah mam ini alhamdulillah ya mam ini basonya udah selesai aku food prep dan alhamdulillah nih stoknya udah lumayan ya mam untuk masak jadi udah aman ya nggak perlu beli lagi di mang sayur atau di pasar ya karena stok baso udah aman dan ini aku lanjut mau food prep si sosis ya mam ini aku mau buka dulu food container nya yang mau samaan food container nya nanti aku taruh linknya di description box ya mam dan ini kebetulan masih ada sisa stok sosis ya mam masih ada dua biji ini langsung aja aku mau masukin stok yang baru ya ini tadi itu dapetnya kalau nggak salah 11 atau 12 piece gitu aku juga belum tahu ya rasanya karena baru coba dan ini untuk saiznya sih emang agak kecil ya mam daripada ukuran sosis biasanya ini aku mau nata-nata dulu ya aku mau ngerapihin dulu stok eh sosisnya alhamdulillah ya mam ini sosisnya juga udah rapi dan ini kebetulan masih masuk ya mam untuk satu food container jadi ini aku jadiin satu aja karena masih muat ya ini alhamdulillah stok sosisnya juga udah kelar ini aku lanjut mau eh stok si nugget ya mam ini aku mau rapi nugget nya dan ini juga stoknya sisa dua ya mam ini bener-bener tiris banget di rumah karena udah nggak ada stok lagi makanya tadi nyepet-nyepetin ya buat beli dan ini aku juga baru mau coba biasanya sih aku kalau nggak cam ini aku beli mereknya aku mau tapi ini tadi aku beli mereknya oke dan ini tuh 500 gram ya mam ini tuh nuggetnya bentuknya bulet-bulet dan ini juga aku jadiin satu aja karena sisanya kan cuma ada dua jadi aku mau dijadiin satu aja dan ini lumayan banget ya mam dapet segini dan ini aku lanjut ya mam tadi masukin kentang masukin si kentang ya mam dan ini satu kilo kentang itu biasanya aku tuh jadi tiga food container ya mam jadi alhamdulillah banget dapetnya kalau menurut aku tuh satu kilo itu bisa dijadikan tiga tempat jadi kalau kita mau makan tuh ngabisin dulu satu tempat tempat kalau mau masak lagi ngabisin satu tempat juga gitu jadi menurut aku sih lebih praktis ya mam ketimbang kita nggak taruh di food container nah mam ini alhamdulillah aku udah selesai food prep frozen foodnya ya mam ini alhamdulillah stoknya udah aman ya mam untuk stok frozen foodnya nah mam ini setelah frozen foodnya udah aku selesai food prep dan ini aku mau masukin si stok mayonesnya ya mam kalau untuk stok saus tomat atau saus cabe aku alhamdulillah masih ada jadi ini aku mau langsung aja masukin stok mayones ya karena tuh si bocil tuh nggak bisa banget kalau di rumah tuh nggak ada mayones ya mam pokoknya si Queen tuh kalau mau makan cemil harus ada saus tomat sama mayones ya jadi harus ada mayones di rumah ya ini udah selesai aku food prep mayonesnya nah mam ini aku lanjut setelah tadi masukin mayones ini aku lanjut mau lihat stok buah aku ya mam ini stok buahnya bener-bener cuma satu ya ini tinggal melon doang di kulkas dan ini aku mau masukin dulu stok frozen foodnya ya mam ke dalam freezer dan ini bener-bener kosong banget ya mam melompong cuma isinya batu es tuang sama daun bawang di kulkas ya mam dan ini tuh aku masukin ya mam di freezer freezer ya mam jadi nanti kalau mau makan tuh kalau udah pakai food container tuh jadi rapi ya mam kalau mau dimasak tinggal diambil aja menurut aku lebih rapi dan lebih praktis ya mam nah ini aku lanjut mau rapiin stok buah aku dan ini seperti yang aku bilang tadi ini stok buah aku cuma tinggal melon doang ini ada di tupperware dan tadi aku juga sempat beli bir dan maaf banget gak ke record karena tadi pas posisinya itu si queen tidur jadi aku buru-buru ya mam beli si birnya dan tadi juga pas suami sempat beli mangga ya mam ini beli manganya dua kilo dan ini keadaan kulkas aku ini bener-bener ngomong banget aku belum isi botol ya mam ini aku masukin dulu manganya ini bener-bener kosong ya mam di box bawah itu bener-bener nggak ada apa-apa karena emang stok buahnya yang abis ya mam ini aku juga tadi beli nanas ya mam ini aku beli danas madu itu murah banget cuman 10.000 3 kalau nggak salah jadi aku tadi beli aja langsung ya karena kan kalau biasanya di jalanan gitu kalau nggak salah 5.000an yang satu tadi itu tuh 10.000 3 jadi langsung aja aku beli nanasnya nah membeli nanasnya kebetulan besok aja ini pas suami yang ngupas-ngupasin jadi aku taruh kayak gini aja aku tinggal buangin aja ujungnya ini aku masukin aja langsung sebenernya aku pengen taruh yang udah dikupas ya mam di food container siapin berhubung ini udah malem jadi besok aja ya aku minta tolong pak suami buat ngelupasin kulit nanasnya ini alhamdulillah stok buah aku juga udah masuk ya mam kedalam box ini alhamdulillah banget stok frozen food dan stok buah aku udah rapi dan ini juga masih ada sisa ya mam melon yang kemarin nah itu juga jangan salah kok sama adonan bakwan ya mam hehehe oke mam sekian dulu ya mam video aku kali ini semoga video kali ini bermanfaat menghibur dan menginspirasi ya buat mam stand teman-teman di rumah jangan lupa buat di klik tombol like comment share and subscribe ya see you next video wassalamualaikum dadah